Cuy, balik lagi sama gue Gani Di video sebelumnya kita sudah nge-unboxing watercooling ini teman-teman ya Watercooling keluaran terbaru dari ID Cooling yaitu Space LCD teman-teman ya Ada 2 varian warna, hitam dan putih Ada juga versi 240 dan 360 Kalau teman-teman nyari yang 240, carinya SL240 SL itu Space LCD ya, SL240 Tapi kalau nyarinya yang 360, ya SL360 Masalah warnanya hitam atau putih tergantung selera kalian masing-masing ya Kemarin di video unboxing itu bisa dibilang durasi unboxing yang lumayan sih Sampai 12 menitan teman-teman ya Yang dimana kalau gue unboxing watercooling paling cuma 5 menitan doang ya Ini sampai 12 menit karena gue seneng ngeliat watercooling ini teman-teman ya Dari ID Cooling, dia ada fitur LCD-nya yang bisa kita gonta-ganti ya nanti gambarnya ya Tapi untuk masalah RGB-RGB-nya dia dibikin terpisah teman-teman ya Jadi kita tetap bisa ngatur warna RGB-nya via controller atau via software di motherboard ya Terus LCD-nya untuk gambar-gambarnya nanti kita bisa ganti sendiri juga teman-teman ya Tapi hari ini dari PT Berlian gak cuma ngirimin watercooling teman-teman ya Tapi dia ngirimin ini juga teman-teman ya Produk dari Thermal Ride Yaitu sebuah thermal pad teman-teman ya Untuk prosesor juga teman-teman ya Jadi memang disarankan kalau teman-teman pakai watercooling Just aja pakai thermal pad ya Cuman untuk video kali ini Gue hanya akan nunjukin si thermal padnya aja teman-teman ya Tidak akan gue pasang ke rakitan ini BTW ini yang rakitan I5 Gen13 DDR5 RTX 3050 ya Kita tidak akan pakai yang ini teman-teman ya Sebenarnya gue pengen coba Tapi gue pribadi jujur lebih penasaran sama pasta bawaannya teman-teman ya Di sini kita udah gak perlu pusing lah ya Kalau misalkan kita pakai produk PT Berlian Pasta bawaannya aja harusnya udah jos Apalagi kalau kita pakai third party kayak thermal pad Atau dari pasta-pastanya produk PT Berlian Itu pasti lebih jos ya Cuman balik lagi ya Gue masih penasaran sama pasta bawaannya Jadi untuk produk yang ini Gue hanya akan perkenalkan ke teman-teman Nanti teman-teman kalau misalkan minat Bisa klik link di deskripsinya Ya oke Sekarang gak usah lama-lama ya Langsung aja kita pasang fannya ke radiatornya Habis itu watercooling kita pasang ke PC Habis itu kita jajal testing aja Oke mari Oke sebelum lebih lanjut Kita pasang fan kesininya Kita intip dulu nih Termal pad dari Termal Ride Punya PT Berlian juga Namanya Halos Halos Oke ini dimensinya 40x40 mm Dengan ketebalannya 0,2 mm Thickness Dan ini memang yang dikirimin ke gue Khusus yang AMD ya Sudah dikasih dimensinya juga Untuk yang Intel juga harusnya ada teman-teman ya Jadi di video kali ini Seperti yang gue bilang ya Gue tidak akan pakai ini dulu Selain karena Ya ini untuk AMD ya Gue masih penasaran sama pasta bawaan dari si watercooling ID cooling ini teman-teman ya Tapi kalau misalkan teman-teman beli ini ya Dipasang ke Intel ya Dia masih bisa-bisa aja Oke dan untuk produk PT Berlian yang asli Pastikan ada garansi dari PT Berliannya ya Dan disini kita bisa nge-scratch ya Untuk mastiin apakah dia produk autentik atau asli atau tidak teman-teman ya Oke jadi Termal Pad ini tidak main-main ya Harganya Rp95.000 Ya dengan kualitas yang mantep Oke Nah sekarang kita ke watercooling ya teman-teman ya Oke sebenarnya ini bukan gak ada beda ya Ada bedanya dari watercooling yang biasa ya Cuman masih mirip-mirip gitu lah ya Intinya Radiatornya masih seperti radiator watercooling pada umumnya Selangnya juga Waterblocknya juga Sama fannya juga Masih bisa dibilang sama seperti watercooling pada umumnya ya Untuk colokannya masih pakai PW4 pin ya Tapi disini dikasih cowok dan cewek ya Biasanya kita dikasih splitter terpisah ya Kalau watercooling ID cooling tuh Tapi ini dikasih cowok-cewek ya Berikut juga Tentang RGB-nya ya Dia masih pakai yang 3 pin 5 volt teman-teman ya Oke Jadi untuk ngatur-ngatur warnanya Warna-warni rainbow-rainbow Atau RGB-RGB-nya Kalian bisa colokin Si RGB 3 pin ini ya Ke controller Ya kalau kalian PC-nya pakai controller ya Jadi bisa ganti warna pakai remote gitu ya Atau tombol reset Atau bisa dicolokin ke motherboard Jika motherboard kalian support dan ganti warnanya Via software RGB motherboard gitu Teman-teman ya Oke Nah Nanti tampilannya seperti ini Dia fan-nya putih Cakep banget teman-teman Ada tulisan space disini ya Oke Nah untuk waterblocknya sendiri Gue sih ngeliatinnya keren banget teman-teman ya Bentuknya seperti ini Dan untuk colokannya dia ada 3 kabel teman-teman Yang pertama adalah PWM Ya sorry Mana ini PWM Nah ini ya PWM Dan disini kalau kita bingung nyoloknya kemana Dia udah ada instruksinya tuh Bisa dicolok ke sini Pump fan dan kawan-kawan ya Terus ini RGB 3 pin ya Balik lagi Bisa dicolokin ke controller Ataupun motherboard Tergantung skema rakitan kalian ya Dan yang terakhir ini adalah colokan USB 2.0 Yang dimana colokan ini Akan jadi Buat nyeting si LCD-nya ya Entah kita mau ngatur Jadi speed atau suhu Ataupun jadi Gambar-gambar sesuai yang kita inginkan ya Jadi Gue sangat menyarankan motherboard kalian itu colokan USB 2.0 Headernya atau headernya itu ada 2 biji teman-teman ya Jadi Yang pertama itu Untuk USB 2.0 yang di casing Yang kedua Untuk si LCD-nya ini Teman-teman ya Kalau misalkan colokan USB 2.0 Cuman ada 1 teman-teman Berarti kalian harus mengorbankan Tuh ya Di PC kalian Apakah Kalian mau ngilangin fungsi USB 2.0 yang di casing Tapi Ininya LCD-nya nyala Bisa kalian setting Atau Kalian bisa pakai USB 2.0 Yang di casing Tapi yang ininya Kagak pakai Atau sebenarnya Kalaupun misalkan Colokan di motherboard Cusb 2.0 Cuman 1 Kalian bisa beli splitter Lagi teman-teman Setau gue ada Gitu ya Oke Nah Selanjutnya Untuk packaging box Baut-baut dan kawan-kawannya Beserta manualnya Gue ngerasa ini Jauh lebih proper Dari ID cooling Yang sebelum-sebelumnya Teman-teman Biasanya kan Hitam putih Sekarang Dia sudah Ada warnanya Walaupun warnanya Tidak jauh dari Dua warna juga Ada hitam putih Atau abu Abu sama warna merah Gitu ya Ada warna hitam juga Setidaknya Yang ini lebih berwarna Dan lebih mudah dipahami Untuk pemasangannya Dan kalau gue lihat disini Untuk pemasangannya Ini harusnya sangat gampang Sekali Oke Terus Disini ada Barcode juga Yang dibanjut Kita bisa scan Untuk Ngedownload software Untuk LCD display Si ini Si bloknya Nah Ini isiannya Perbreket-breketan duniawinya Nah gue sekarang Masih penasaran Sama si pasta Yang Frost X25 ini Teman-teman Sebenarnya ini gue Udah sering pake juga Di Water cooling ID cooling yang lain Dan hasilnya Joss juga Cuman gue Penasaran Kalau sama yang ini Apakah bakal maksimal Atau tidak Gitu guys Terus Untuk baut-bautnya Juga ini Jadi lebih rapih Teman-teman Disini juga Udah kelihatan Namanya Untuk LG 1700 Untuk AMD Untuk 1200 Ini sudah ada disini Oke Dan ini Breket duniawi LG 1700 Dan kawan-kawannya Bautnya Untuk fan Dan kita dikasih Spare 2 Ini warna putih Teman-teman Tadinya gue bingung Ini untuk apa Sampai Gue ngeliat Kayaknya ini Untuk selangnya Gue pasang Seperti ini Ini sisir Untuk selangnya Jadi kita Bisa bikin Posisi selangnya Jadi lebih rapih Karena kan Kalau pasang water cooling Di PC itu Kadang Kayak selang yang satu Lurus Selang yang keduanya Bengko kemana-mana Sedangkan Kalau pakai ini Kita bisa bikin Jadi lebih rapih Gitu guys Oke Ini sekarang Kita akan pasang dulu Fan nya Ke radiator nya Cara pasangnya Masih sama Tinggal di Baut aja Oke Dan disini Step by step Kita harus Ngapain aja Jadi yang pertama ini Yang kedua ini Ketiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Semuanya Sudah ada Tapi disini Untuk Part yang ini Teman-teman Ada kotak Yang ini Ini harus Digunting dulu Teman-teman Pake tang potong Atau kalian Mau pakai tangan Juga bisa aja Cuman Kalau gue Beter pakai tang potong Aja deh Biar rapih Gitu ya Nah Jadi Dipotong Dulu guys Ya Mau dibikin Rapih Boleh Jadi Kesannya Kayak Lagi Ngerakit Apa namanya Gundam guys Kan Kalau mau Ngerakit Gundam Atau Action figure Action figure Kadang suka Pakai tang potong Kayak gini guys Jadi Ada feel Baru Atau nuansa Baru Memasang Water cooling Harus Seperti ini Teman-teman ya Terus Kita keluarin Baut Yang akan Kita pakai Ya Ini Ini Sebenarnya Bagus Teman-teman ya Dirapihin Kayak gini Gitu Cuman Buat orang yang tangannya Gede Kayak gue Jadi sedikit susah Untuk keluarin ya Teman-teman ya Gue lebih seneng Yang pakai plastik Tapi balik lagi sih Selera Ini keluarin juga Bagian bawah-bawahnya Karena kita akan Pasang Teman-teman ya Oke Jadi Kalau dilihat Dari gambarnya Si yang kotak Ini Ya Ini plastik ya Teman-teman ya Harus dimasukin yang Tabung Kecil Seperti ini Ya Ini bahannya Karet Teman-teman ya Harus dimasukin Seperti itu Nah Kayak gitu Oke Kita masuk-masukin dulu Ya Ini gue rada gemes Emang kayak gini Kalau kagak rapi Kita ngerapihin dulu guys Ini udah rapi semua Harusnya sih Ya Tapi Kalaupun kalian gak rapihin Juga gak akan kelihatan Juga sih guys Tunggu mana nih Yang udah dimasukin Ini Tentu Dua Tiga Dan Empat Kalau udah gini Step by stepnya Yowes Ini tinggal masukin ke Belakang motherboard Terus pasang ini Habis itu pasang ininya Lalu kita baut Atasnya Pakai yang ini Ini gampang banget Oke Jadi Kita sebenernya bisa Masang perbracketan Seperti ini Sebelum motherboardnya Masuk ke dalam casing Temen-temen Itu akan lebih Memudahkan Temen-temen Tapi kalau misalkan Posisinya kayak gue Motherboardnya udah Ada dalam casing Ya itu juga masih Gampang-gampang aja Temen-temen Ya Mari kita pasang Mari kita pasang ya Ini Pastiin Udah sesuai juga LGA-nya Atau bracketnya Ya Oke Kalau udah masuk Masukin Yang karet Tadi ya Oke Masukin yang karet Sama yang plastik Nah Empat biji Itu ya Terus Disini Satu lagi Udah Dan kalau udah Pasang Si Bracket ininya Ya Yang atas dulu boleh Atau yang bawah dulu juga boleh Terserah guys Kalau udah Tinggal Masukin Bautnya Lalu dikencangin Pake obeng Tapi pake tangan dulu deh Ya Seneng Seneng gue guys Sama produk ID Cooling Yang masangnya Kayak gini Ya Kagak nyusahin gue Soalnya pernah ada Produk Water Cooling Yang Kita tuh Masang bracketnya Sama water blocknya Harus barengan Sebenernya itu juga Gampang Cuman kalau Dibikin seperti ini Kan jadi Lebih gampang Gitu guys Akan lebih enak Gitu Nah kalau gini Tinggal dikencangin aja Oke Sebenernya ini Harusnya enaknya Si graphic cardnya Kita buka dulu aja Kali ya Biar masang water Coolingnya Lebih gampang Oke Tep Ini pastiin aja Sampai dia Gak bisa keputer guys Gak usah dipaksa Paksa amat Kalau udah gini Yowes Sudah Clear Kita tinggal pasang Radiatornya Kalau untuk Masang radiator Sama guys Semuanya ya Tinggal Masukin radiatornya Kesini Lalu kita Baut Udah Sesimple itu aja Agak ada Susah-susahnya guys Oke Jadi ada 8 Sorry Berarti ada berapa 16 baut Bener ya Ada 16 baut Untuk Yang 240 Teman-teman ya Kalau kalian Pakainya 360 Berarti Nambah 4 lagi Teman-teman ya 12 Eh kok 12 sih 48 Eh kok 16 baut 8 guys Sorry Tadi gue bilang 8 apa 16 sih Yang 240 Ada 8 baut Yang 360 Ada 12 baut Bener gak Gue bilang kayak gitu Atau udah aja Kenapa gue jadi pusing Sama perhitung-hitungan Baut ini Pokoknya Ininya kalian tinggal Pasang aja Perbaut-bautan Duniawinya Ke casing Ya Dan ini Ya Masang baut Karena radiator Kayak gini Mah Gampang guys Kalian juga bisa Easy Easy guys Oke Nah Radiatornya sudah Sekarang Tinggal Cpu bloknya Tapi kita pasang dulu Si Thermal pasta Bawanya Frost X25 Ya Oke Disini gue Naruh Sebiji jagung Aja guys ya Kalau kalian mau bikin Bentuk X Ya boleh Boleh aja guys ya Kalau Untuk pasta Prosesorma Terserah kalian guys Jangan lupa Cabut Plastik Warning Kematian Nah Ya Udah gini Kita tinggal Pasang Pasang Baut-baut Eh sorry Pasang kabel-kabelnya Jangan sampai Ikut Bleber Sana-sini Guys Yuk Udah gini Tinggal Baut aja Sama kita Tinggal Baut Tinggal Kencangin aja Oke Satu ini Udah kebaut Satu lagi Nah Terus ini Dua-duanya Udah kebaut Oh iya Tadi gue udah Nyolokin Yang PWM 4 pin ya Oke RGB-nya ini Masih disini Nanti gue Colokin Gak akan gue liatin Ya temen-temen ya Off-cam aja Sama kabel-kabel ini Juga nanti gue Akan liatin Off-cam aja Jadi intinya Jangan lupa Nyolok-nyolokin Kabelnya Kalau temen-temen Bingung nyolokin Apa aja Udah ada sih Di manual Kalian Tidak perlu Pushing Ya Nyolok-nyoloknya Harus kemana aja Gue juga udah pernah Bikin tentang Tutorial Watercooling RGB Seperti ini Temen-temen ya Oke Udah deh Oke Ini udah kepasang ya PWM RGB Udah kecolok Dan jangan lupa Colokin yang USB ini ya Untuk nanti kita Buat ngeganti-ganti Gambar Di LCD Ininya ya Colokin ke Motherboard Oke Oke Kita udah siap Nyalain ya Temen-temen ya Kita nyalain dulu Stop kontaknya Oke Dan langsung aja Kita nyalain Bismillahirrahmanirrahim Menyala Oke Di sini udah nyala Ya Dan kalau gue lihat Ini tulisannya Kebalik Ya temen-temen ya Nanti kita cek di software Apakah Bisa dirotasi Atau enggak Nanti ya Oke Dan sekali lagi Untuk Fan-nya Untuk warna Dari si Waterblock-nya Terus juga Fan casing-nya ya Oke Gue bisa bilang Ini cakep banget Warnanya temen-temen ya Dan untuk Ganti-ganti warnanya Karena di sini Gue nyolokin si Fan Dua ini Sama si Waterblock-nya Ke controller Jadi gue bisa ganti warnanya Dari remote Temen-temen ya Oke Tinggal sesuai Selera ya Nah ini gue bikin putih aja deh Dan kalau kalian Nyolokinnya Ke Motherboard Berarti kalian nanti Ganti warnanya Via software RGB Motherboard Kalian Masing-masing Temen-temen ya Selanjutnya Nih Sisir yang awal tadi ya Kita bisa rapihin Kabelnya Menggunakan sisir ini Ya Jadi bisa Lebih enak Dilihatnya Ya Tinggal sesuaikan aja Sesuai Kebutuhan temen-temen Masing-masing aja Ya Kalaupun misalkan temen-temen Nggak mau pasang juga Ya Kagak apa-apa gitu Kagak masalah juga Artinya sesuai selera Masing-masing aja Next Kita akan Ngedownload Software-nya ya Ini harus di-scan Dan kalau misalkan Temen-temen udah scan Nanti dia akan masuk Ke drive Temen-temen ya Jadi tinggal Langsung temen-temen Download aja Kalau udah di-download Ini nanti bisa di-extract Ya Oke Extract here File-nya kecil Hanya 60 MB Temen-temen ya Oke Kalau udah gitu Tinggal di-install aja Si software-nya Install juga Gampang Harusnya tinggal Next 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 Saja Sampai nanti Software-nya Muncul Atau selesai Di-install Nanti dia akan muncul Seperti ini Welcome to ID Cooling Setup Wizard Next Ini langsung aja Next Install Dan kita tungguin Sampai selesai Yowes Nanti dia akan Kebuka Software-nya Kalaupun dia tidak kebuka Nanti kita tinggal Tunggu aja di desktop Lalu buka secara Manual Si software-nya Oke Harusnya gak lama Tuh Sudah selesai Finish Nah Software-nya muncul Di atas kiri banget Ya ID Cooling Beginian disini Kita klik dua kali Kita buka Kita lihat Tampilannya Bakal gimana ya Disini dia masih Detecting dulu ya Apakah ada yang hilang Atau gimana Intinya dia lagi Sinkron Ya Dengan si Watercooling-nya Ya Oke Nah disini Kalau udah ada tulisan Please 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 klik OK And restart The software manual Oke Habis itu Klik lagi Nah ID Cooling ya Lagi loading Loading Nah ini dia Tampilan-tampilannya Teman-teman ya Oke Nah Kita bisa Customize ya Disini kita Bisa ngeliat suhunya Ya Ini gambar-gambarnya Juga kita bisa Customize ya Oke Ini gue pelajari dulu Teman-teman ya Sampai nanti Bisa kita lihat Ke display-nya ya Oke gue ngerti ya Sekarang ya Jadi disini ada Tampilan CPU Suhunya berapa derajat GPU berapa derajat ya Dan disini Kalau kita run Dia akan langsung Seperti ini Teman-teman ya Tapi sorry sebentar Ini gue lepas dulu ya Biar kelihatan Lebih Cakep Dan lebih enak ya Oke Nah disini kan Masih kebalik ya Apakah kita harus Ngebuka lagi Waterblock-nya Selangnya Kita pindahin ke kiri Enggak guys ya Disini ada fitur Angle-nya ya Nah ini Anggaplah gue mau ganti Pake yang ini deh Ya Kita angle-nya Ganti 180 derajat Karena kebalik Teman-teman ya Kalau udah Tinggal kita run Jebret Nah Dia udah deh Muncul tuh ya Gambarnya udah gak kebalik lagi Kalau misalkan Mau kayak tadi nih Ya Seperti ini Tinggal di Run lagi aja Pastiin angle-nya Udah sesuai ya Dan ini Yang 6-6 sama 6-6 Ini contoh tampilan aja ya Real time yang ada disininya Tampilnya seperti ini Suhu CPU 38 GPU-nya 43 Ya Ini cakep banget teman-teman Dan disini juga Udah kebaca juga ya CPU-nya Suhunya gimana GPU gimana Ya Pump-nya Speed-speed-nya Sama spesifikasi PC Kita juga sudah Kebaca Teman-teman ya Dan disini Opsinya ada banyak Teman-teman ya Tinggal sesuaikan Sesuai selera Kalian aja Mau yang gimana Dan kita gak bisa Ganti ya Sebelum ini Kita stop dulu Jadi kalau mau ganti Ini harus di stop dulu Lalu kita bisa ganti Ya Sesuai Selera kita Mau gimana Tuh ya Temanya memang Space ya Teman-teman ya Oke Kita ganti Oke Nah udah deh Dia bisa Nge-ini video ya Teman-teman ya Jadi tidak hanya Gambar doang Atau GIF ya Video juga bisa Ya Oke Ini gue akan coba Stop Ya Lalu kita customize ya Kalau kita klik Ini harusnya bisa Ganti Pakai gambar-gambar Sesuai yang kita inginkan Ya Ini gue cari-cari dulu Gambar yang gue pengen ya Oke Oke sekarang gue mau ganti gambarnya nih ya Nih file-nya gue udah ada Ya Berupa GIF ya Teman-teman ya Di sini Kalian bisa feel ya Atau bisa geser Zoom in Zoom out Sesuai keinginan kalian ya Cuman ini gue feel aja Bisa kita apply Ya Nanti kalau udah Kita bisa run aja Teman-teman ya Jadi Gak cuma gambar Video juga bisa ya GIF juga Harusnya dia bisa Teman-teman ya Oke Nah Tuh Dan di sini Tampilannya Gak cuma gambar ya Dia ada Tulisan Suhu dari CPU-nya Berapa derajat Teman-teman ya Gokil Jadi Untuk software ID cooling-nya Ini sangat mudah Untuk dipahami ya Oke Sangat benar-benar mudah Ini udah ada Templatenya di bawah Kita tinggal pilih aja Sesuai keinginan kita Kalau misalkan bosan Yaudah tinggal di Customize Ya Kalau misalkan kebalik Anglenya kita bisa Puter-puter aja Dan jangan lupa Di stop Dan di apply Abis itu Yowes Sudah kita tinggal Pakai aja ya Dan ini Gue biarin kayak gini aja Karena gue Gampang sama Gambar kayak gini ya Oke Sekarang kita langsung Masuk ke proses Testingnya aja Teman-teman ya Oke Sekarang gue akan Samain suhu Yang ada di HW monitor Dengan yang ada Di water block Teman-teman ya Suhu yang ada Di sensor ininya Kalau dilihat sih Ini Dari tadi naik turun Antara 32 33 40 Turun lagi kan 32 33 Kayak gitu ya Dan kalau kita lihat Disini pun sama ya 33 34 32 39 40 Turun lagi Ya Tuh Jadi suhunya Bisa gue bilang Cukup akurat teman-teman ya Tapi kalau misalkan kita Ngeliat Suhu yang di HW monitor Dengan yang disini Itu dia tidak sama Percis teman-teman ya Karena dia berubah-berubah Terus juga Jadi Bisa gue bilang Suhunya tuh dekat Teman-teman ya Dia mirip-mirip Kalau misalkan disini 32 Disini 33 Jadi naik turun lah ya Dan masih dekat Jadi bisa gue bilang Masih cukup akurat Teman-teman ya Karena gue pernah Nemu teman-teman Water cooling Yang ada tampilan Suhu kayak gini Dia ngaco guys Jadi di HW monitor Itu anggaplah Suhunya 30 Tapi yang disininya Ada di 50an Itu gapnya cukup jauh Dan gue bisa bilang Ngaco gitu teman-teman ya Tapi untuk yang ini Suhunya bisa gue bilang Dekat ya Jadi Misalkan kita Tanpa perlu Ngebuka HW monitor Gitu ya Misalkan ini kita close Kita cuma ngeliat Suhu yang ada disini Ya bisa dibilang Ya ini cukup Akurat teman-teman ya Dengan suhu Yang ada tampil Di display Kalau misalkan ternyata Bang ini Gambar yang lu pake Bikin CPU Kagak keliatan bang Berapa derajatnya Yaudah kalian tinggal Ganti aja gambarnya guys ya Sesuai Selera kalian Masing-masingnya Itu mah Terserah Selera kalian Masing-masing Oke Next kita akan Jajal stress CPU test ya Pake AIDA 64 ya Ini langsung aja Kita start Satu menit aja Teman-teman ya Oke Jebret Ya Kita lihat ya Ini udah jalan di 100% CPU nya ya Dan kalau dilihat Disini suhunya Sudah naik ke Empat puluhan Teman-teman ya Dan yang disini Juga sama ya Sudah naik ke Empat puluhan ya Ini ada Empat pat Tadi ada Sempet pat 46 juga Disini juga Sama tuh ya 44 juga ya Paling gede ada Di 48 ya Dia juga Naik turunnya Sama ya Jadi bisa dilihat Suhunya Sama ya Antara yang di HW monitor Dan juga yang ada Di water Block nya Teman-teman ya Oke Harusnya udah cakep lah Teman-teman ya Dia nge-handle Model i5 Gen 13 aja Suhunya masih Empat puluhan ya Masih Cukup dingin Kalaupun kita main game Yang rada berat Harusnya Ya 60 nyampe aja Mungkin dia akan Cukup jarang Teman-teman ya Oke Paling gede disini Tadi ada di 48 Tapi dia turun Turun lagi Ini kita stop aja Teman-teman ya Oke Untuk Stress CPU Cukup ya Satu menit aja Oke Game yang pertama Kita akan langsung Jajel Hogwart Legacy ya Ini gue bikin Kayak DLSS nya Performance ya Terus juga Gue set Ultra ya Retracing nya On ya Teman-teman ya Oke Dan disini Kalau kita lihat Suhunya ada Di 40an ya Untung nge-handle I5 Gen 13 Ya Teman-teman ya Dan gue gak harus Nunjukin ke Waterblock nya ya Teman-teman ya Karena ini Kamera gue Atau Handphone gue Gue taro Di Tripod Teman-teman ya Oke Nah Suhunya Tadi paling banter Ada di 50 Teman-teman ya Dan Kalaupun Ngerasa FPS nya Kagak enak Nih ya 30 Rada kurang Nyaman ya Guys ya Kita Bikin di High aja Oke Tapi Retracing nya Gue bikin Di ultra Aja Intinya dia Playable Untuk dimainin Dan Suhu pun Nggak Nyampe Ke 50 Tadi ya Nyampe Ke 50 Juga Sebentar Teman-teman Turun Lagi Ke 40 Jadi Masih Dibilang Batas Suhu Dingin lah Ini Sudah Bukan Normal Lagi Sudah Dingin Ini Suhunya 40 Jadi Water Cooling nya Pakai LCD LCD Bukan Gimik Memang Dia berfungsi Dengan Baik Tinggal Spesifikasi PC Kalian Bisa Gue bilang Ini Sudah Cakep Untuk Suhunya Di 40 Di Disini Gue Nggak Benchmark Yang Lain Lain Hanya Tadi Yang Stress Terus Game Abis ini Kita Coba Jajal Satu Lagi RDR2 Biar Kelihatan Suhunya Bagaimana Kalau Di Game Kayak RDR2 Disini Suh 44 45 Dan Disini Sama 44 45 Oke Sekarang Kita Ganti Ke Game Selanjutnya Oke Game Selanjutnya Red Redemption 2 10 80 PH Ya Aik 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 Oke Kalau Dilihat Disini Suhunya Ada Di 40 50 Tadi Ya Teman Teman Masih Batas Suhu Normal Ini Kuda Gue Kemana Mohon Maaf Suhu VGA Sudah Mau Apa Apa Namanya Sudah Mau 70 Teman Teman Tapi Suh Prosesor Masih Ada Di 40 50 Jadi Masih Dingin 49 Turun Lagi Ini Turun Lagi Ya Tadi Gue Belum Melihat Stay Di 50 Yang Dalam Waktu Cukup Lama Teman Teman Oke 51 Turun Lagi Tapi Itu ke 40 Lagi Kita Muter Muter Aja Disini Gue Lupa Cara Lari Pake Kuda Di RDR Itu Gimana Si Oh Ini 1080p Hype Dapat 70 An Untuk Spek Kayak Gini Udah Enak Pokoknya Untuk Handle Si Intel Game 13 Water Cooling ID Cooling Space Ini Udah Jelas Banget Teman Teman 50 G Jarang Teman Teman Bahkan 60 Sampai 70 Aja Itu Bisa Gue Bilang Masih Lampu Ijo Lampu Kuning Teman 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 Dan Di 40 Ya Ini Udah Dingin Banget Guys Worth it Lanjar Di Bawah 2 Juta Dapet Water Cooling Kayak Gini 240 Gas Aja Guys Kalau Teman Teman Minat Nanti Tinggal Gas Tooling Udah Gue Tar Di Deskripsi Ya Turun Gue tuh Lupa ya Kalau Mau Nikat kuda Pencet apa Lupa Guys Pokoknya Intinya RDR2 Udah Kagak Ada Hambatan Udah Aman Banget Pokoknya Cukup Layar Testing 2 Game Kurang Lebih Begitu Review Singkat Gue Sebenernya Gak Singkat Ini Cukup Panjang Ini Segitu Review Gue Soal ID Cooling Space LCD Warna Putih 240 Atau ID Cooling SL240 Warna Putih Sebuah Water Cooling Keluaran Baru Dari ID Cooling Di bawah 2 jutaan Untuk 240 Millimeter Ini Cakep Bukan Gimik Teman Teman Packaging Cakep Masang Gampang Kalaupun Misalkan Kebalik Tadi Gue Kebalik Kita Gak Perlu Bongkar Blok Blok Tinggal Ganti Via Aplikasi Angler Puter Gampang Banget Dan Dari Tadi Suhunya Nyentuh 50 Jarang Teman Teman Kalaupun Dia Nyentuh 50 Atau 60 Atau 75 Masih Gue Maklumi Teman Teman Itu Masih Dingin Dan Dari Tadi Tadi Kita Lihat 50 Aja Jarang Langsung Turun Lagi 40 40 Lagi Teman Teman Jadi Water Cooling Udah Joss Dan Kalau Teman Teman Ingat Dari Awal Gue Baru Maka Pasta Bawaan Doang Teman Teman Yang Frost X 25 Gue Baru Maka Pasta Bawaan Aja Dia Cakep Teman Teman Kalau Misalkan Teman Pake Pasta Dari PT Berlian Yang Lain Itu Harusnya Lebih Joss Atau Misalkan Teman Teman Mau Pake Thermal Pad Yang Halos Ini Dari Thermal Red Juga Ini Cakep Harusnya Hasilnya Bisa Lebih Dingin Oke Segitu Aja Hatun Nuhun Terima Kasih Dan Thank you Kalau Teman Teman Minat Link Gue Sudah Taruh Semua Di Deskripsi Baik Water Cooling Maupun Thermal Pad Bye Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati